Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara aku ada Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel yang paling Mantap ini kawan Disini kita bahas terkait masalah Ya Proyek kereta api cepat Jakarta Bandung Nah disini dari Media online demokrasi Ya diberitakan Dengan judul Pengamat paparkan 6 tahapan Kejebakan Cina dalam proyek kereta cepat Jakarta Bandung Nah coba selengkapnya Kawannya Ini ada selengkapnya disini Proyek kereta cepat Jakarta Bandung Belakangan ini kembali Mendapat sorotan Pasalnya pemerintah berencana Menambah utang ke Cina Sebesar 8,63 triliun Untuk membiayainya Ex sekretaris badan usaha milik negara Atau BUMN Muhammad Sa'ididuk menyebut Proyek ini memang Menurutnya sudah tak layak Sudah bisa dikatakan bahwa Proyek ini tidak layak Pasti proyek tidak layak Dan kita memang sudah menyatakan Tidak layak dan tidak layak Ungkapnya dikutip dari kanal Youtube Manusia Merdeka Atau MSD Yang tayang pada hari Rabu 22 Februari 2023 Hal itu kata dia Terindikasi dari pemerintah Yang telah turun tangan Mengurusi KCJB ini Jadi berbagai cara untuk menyiksa rakyat Demi suksesnya proyek ini Ini proyek jebakan Proyek jebakan Cina Sekarang jebakan itu sudah jadi Jelasnya Perlu dipertanyakan Kenapa mengutang ke Cina Itu kan pertanyaannya Kalau proyek ini layak Proyeknya sendiri dong yang pinjam Tidak perlu pemerintah terlibat Lanjut didu Ia menjelaskan Jebakan dimaksud Dilakukan dengan 6 tahap Pertama Memberi tawaran pengerjaan proyek Lebih murah dari Jepang Setelah itu Indonesia memberikan proyek KBCB ke Cina Ketiga Cina meminta jaminan Pemerintah Indonesia Belakangan Keempat Harga dinaikkan berkali-kali Lalu akhirnya Pemerintah mendanai Dengan APBN Lewat PMN Saat ini Kata dia Keenam Keenam Pemerintah minta utang ke Cina Dengan jumlah fantastis Pemerintah Pemerintah Dulu meminta Cina Menjadi pemilik saham Mayoritas Tapi tidak mau Itu menunjukkan Dua hal Satu Bahwa memang proyek ini Tidak layak Dua Cina memang hanya Mencari pelaksanaan Keuntungan dari proyek Terangnya Diketahui pemerintah Merencana Menambah Pembiayaan KCJBC Nilai 8,63 Triliun Rupiah Jumlah yang fantastis Itu disebut Akan didapatkan Melalui utang Luar negeri Ke Cina Sebelumnya Proyek ini Telah disorot Karena janji Pemerintah Yang mulanya Tidak akan Menggunakan APBN Untuk Pembiayaan Diingkari Tidak hanya itu APBN Digunakan Tapi tidak cukup Malah ditambah lagi Dengan Pembiayaan Yang tak sedikit Nah itu Informasi Kawangnya Terkait Masalah Cina Untuk Gerita cepat Jakarta Bandung KCJB Memang kita Sudah ketahui Bahwa dulu Yang membuat KCB ini dulu Pertama adalah Jepang Dengan teknologi Yang sudah Mantap Ya kan Nah Tapi kenapa Indonesia Lari ke Cina Inilah Yang juga Membuat Jepang Ya Pasti sedih lah Ya kan Sudah pasti Melarkan biaya Katanya Biar lebih murah Nah ternyata Bukan lebih murah Malah jauh Lebih mahal Daripada Proyek Jepang Kemudian Ngutang lagi Keluar negeri Nah ini Yang jadi masalah Kawan Ya Sampai Kapan Ini selesai Nah tentunya Kalau Kita Gerita cepat Nah Ya memang Bagus ya Gerita cepat Tapi kalau Semua Serbang Ngutang Serbang Ngutangnya Siapa Pemisa Kalau cuma Ngutang Nah makanya Saya selalu Memberikan Masukan Bagaimana Cara Melibatkan Rakyat Sebagai investor Dalam Membangun Infrastruktur Indonesia Membangun Ekonomi Indonesia Nah itu Kawan Kebaikan Videonya Terima kasih